Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada Redmi 8 dengan kasus bootloop hanya tampil di logo MIUI saja tidak bisa masuk ke tampilan menu untuk casing belakangnya juga sudah aku bongkar karena kita membutuhkan masuk ke ideal mode untuk proses flashing nya dan untuk masuk ke ideal mode kita membutuhkan test point menggunakan pinset untuk menghubungkan dua titik test point agar handphone bisa masuk ke ideal mode selanjutnya kita akan matikan dulu handphone ini bisa dengan cara kita congkel aja soket baterainya kemudian kalau handphone sudah mati nanti kita akan melakukan test point agar handphone bisa masuk ke ideal mode namun sebelumnya kita siapkan dulu kabel data yang bagus lalu kabel data bisa kita colokkan ke komputer kemudian kita akan siapkan filenya terlebih dahulu kita bisa bergabung dengan tampilan komputer kita untuk file yang kita gunakan ada tiga yang pertama kita install tentu saja adalah Qualcomm driver installer agar handphone bisa terbaca di Windows yang kita gunakan lanjut aja kita install dulu drivernya bagi teman-teman yang sudah menginstall driver Qualcomm tidak perlu menginstall ulangnya lagi untuk tampilan installernya seperti ini kita pilih WBAN DHCP kemudian kita klik next kemudian selanjutnya tinggal kita klik next lagi lalu pilih I accept lalu pilih next lalu install dan kita tunggu sampai proses installing driver Qualcomm nya selesai setelah selesai proses installing drivernya bisa kita pilih finish saja kemudian sudah kita siapkan juga firmware untuk Redmi 8 Olive dengan nama file olive ID global image jadi ini adalah ROM global Indonesia dengan MIUI versi 12.5.3 langsung kita ekstrak ya klik kanan ekstrak disini aja lalu kita tunggu sampai dengan proses extracting file-nya selesai jadi untuk Chrome global itu ada dua versi ROM global umum dan juga ROM global Indonesia sebetulnya sama saja boleh gunakan ROM global umum ataupun ROM global Indonesia setelah kita ekstrak muncul folder hasil ekstraknya dan seperti inilah firmware yang akan kita flashkan untuk flashing nya kita menggunakan aplikasi Xiaomi flash modifiat langsung aja kita ekstrak file-nya klik kanan dan ekstrak disini untuk passwordnya adalah magelang flasher huruf kecil semua tanpa sepasi kemudian kita klik OK dan kita tunggu sampai Xiaomi flash modifiatnya terekstrak dan muncul folder hasil ekstraknya langsung kita buka folder Xiaomi flash modifiatnya dan kita cari file dengan nama Xiaomi flash exe tinggal kita double klik untuk menjalankan Xiaomi flash toolnya kelebihan dari Xiaomi flash ini adalah jadi Xiaomi flash tool ini sudah dimodifikasi oleh Yesuga untuk bisa Bypass out khusus untuk seri yang sudah disebutkan pada Xiaomi flash toolnya jadi semua proses flashing menggunakan ideal mode yang membutuhkan akun out bisa kita di Bypass menggunakan Xiaomi flash tool yang sudah dimodifikasi oleh Yesuga ini namun hanya pada seri-seri yang sudah disebutkan disini untuk selain seri yang tidak disebutkan disini kita anggap tidak bisa Oke selanjutnya kita akan meng-inputkan firmware yang sudah kita ekstrak tadi kebetulan tadi firmware nya aku ekstrak di desktop kemudian di folder bahan ada folder firmware dengan nama olive ID global image langsung kita klik menu select aja pada Mi flash toolnya kemudian langsung kita arahkan dimana tadi kita mengekstrak filenya tadi aku ekstrak di desktop kemudian di folder bahan kemudian kita pilih folder dengan nama olive ID global image kemudian kita klik ok sampai ter input pada kolom firmware di Mi flash toolnya untuk opsi di bagian bawah Mi flashnya kita seperti biasa pilih yang clean all saja selanjutnya kita siapkan juga device manager langsung kita buka device manager pada Windows kita untuk mengetahui jika nanti handphone sudah terbaca sebagai ideal mode pada Windows kita kemudian langkah berikutnya adalah kita kembali ke handphonenya untuk kita siapkan masuk ke ideal mode menggunakan metode test point jadi kita pasang lagi baterainya kita tancapkan soket baterainya ke mesin namun handphone jangan kita nyalakan jadi handphone masih dalam kondisi off lalu kita hubungkan dua titik test point menggunakan pinset dan ini adalah titik test point untuk Redmi 8 kita hubungkan menggunakan pinset sambil menghubungkan 2 titik test point kita tekan tombol powernya 1 sampai dengan 3 kali karena kita bongkar casing belakangnya jadi tombol power pada handphone ini kecil banget ya harus hati-hati kita hubungkan 2 titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan 2 titik test point kita tekan tombol powernya 1 sampai dengan 3 kali kalau sudah sekarang kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan perhatikan pada device manager langsung terbaca sebagai qualcomm hs usb keyd loader 9008 pada kom sekian kebetulan disini terbaca sebagai kom 5 untuk angka di belakang kom ini bisa berapapun tidak harus kom 5 seperti pada video ini kemudian kita menuju ke Xiaomi flash tool nya disini langsung kita klik aja menu refresh pastikan pada kolom device muncul kom yang sama dengan yang terdapat pada device manager yaitu kom 5 untuk proses flashing nya selanjutnya tinggal kita klik aja menu flash dan kita tunggu sampai proses flashing nya berjalan apabila muncul error tetap tenang kita tunggu sebentar sampai proses ideal authentication nya selesai atau bypass akun out nya selesai kemudian proses flashing akan kembali berjalan seperti ini jadi akun out sudah berhasil terbypass sekarang proses flashing firmware nya sudah berjalan tanpa harus membutuhkan akun out dan ini metode flashing kita via ideal mode selanjutnya tinggal kita tunggu aja untuk proses flashing nya ini membutuhkan waktu yang lumayan lama mungkin sekitar 3 sampai dengan 4 menit dan metode flashing menggunakan ideal mode seperti ini ini otomatis akan menghapus seluruh data yang ada pada internal memori Redmi 8 ini tanpa terkecuali baik itu foto video aplikasi kontak catatan semuanya akan hilang dan juga yang perlu diperhatikan apabila pada handphone ini sudah terlogin akun Mi dan juga akun Google kemungkinan nanti kita akan diminta untuk memverifikasi kedua akun tersebut apabila lupa bagaimana tetap tenang ya kita akan bikinkan tutorial cara bypass akun Google dan unlock akun Mi nya untuk link unlock akun Mi dan bypass akun Google sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi setelah proses flashing nya selesai muncul keterangan seperti ini statusnya adalah flash dan kemudian reset nya sukses yang artinya proses flashing firmware pada Redmi 8 ini sudah berhasil tinggal kita lihat hasilnya saja apakah kita bisa menyembuhkan kasus bootloop pada Redmi 8 ini dengan melakukan full flashing firmware nya atau tidak sekarang kita akan coba untuk kembali ke handphonenya terlebih dahulu kita akan menyalakan handphone ini silahkan teman-teman bisa lepaskan dulu kabel datanya kemudian sebelum kita nyalakan kita lepaskan dulu soket baterainya agar handphone bisa keluar dari ideal mode lalu kita pasang lagi soket baterainya kemudian kita bisa tekan tombol power sampai muncul logo Redmi di layar handphone ini dan selanjutnya kita tunggu sampai proses loading nya selesai untuk durasi loading ini sangat lama bisa memakan waktu sekitar 5 sampai dengan 7 menit jadi bisa kita letakkan aja handphonenya kita tunggu dengan sabar sampai handphone ini masuk ke tampilan selama datang yaitu di tampilan logo MIUI 12.5 dahulu untuk melakukan flashing firmware pada handphone Redmi Xiaomi ataupun Poco kita harus membutuhkan autorisasi menggunakan akun yang terdaftar atau biasa kita sebut sebagai akun out namun sekarang sudah banyak aplikasi yang bisa membypass akses akun out tersebut sehingga kita tidak perlu membutuhkan otorisasi akun out secara resmi tinggal kita gunakan aplikasi bypass salah satunya adalah yang kita gunakan tadi yaitu Xiaomi Flash Tool yang sudah dimodifikasi oleh Yesuga namun hanya terbatas pada beberapa seri Redmi saja oke ini dia untuk proses flashing nya sudah selesai handphone langsung masuk ke tampilan selama datang MIUI 12.5 tinggal kita set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu kasus boot loop nya sudah berhasil kita atasi dan tampaknya handphone ini juga tidak terkunci akun MI karena tidak muncul tampilan terkunci akun MI bagi teman-teman yang terkunci akun MI nya dengan tampilan terkunci akun MI di layarnya silahkan bisa menyimak tutorial unlock akun MI untuk Redmi 8 linknya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi selain akun MI juga ada akun Google kita akan cek ya untuk akun Google ini tandanya di akhir setup apabila handphone tidak bisa masuk ke tampilan menu berarti handphone ini terkunci akun Google ini dia untuk akhir setup nya dan di akhir setup ini ada loading membuat aplikasi yang mungkin loading nya lumayan lama kita tunggu aja sampai dengan proses loading nya selesai namun ternyata handphone ini juga tidak terkunci akun Google nya bagi teman-teman yang terkunci akun Google nya silahkan simak tutorial cara bypass akun Google dan akun MI linknya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi sekarang handphone ini sudah sembuh dari boot loop sudah bisa masuk ke tampilan menu hanya sedikit luck saja ya butuh beberapa saat untuk adaptasi karena kita melakukan flashing full firmware via EDL mode terimakasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih